selamat menikmati kalau di hongkong namanya my fun bahan-bahannya itu seperti ini bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara memasaknya tonton videonya selamat menonton setelah semuanya kita cuci bersih lalu gubisnya kita potong-potong seperti ini daun berambangnya juga seperti ini sosisnya juga potong-potong seperti di gambar ya teman-teman nah cahenya kita rajang seperti ini terus ini berambangnya kita geprek-geprek seperti ini ini nalau di hongkong namanya my fun itu ya teman-teman biasanya belinya di indomarket di pasar itu banyak stoknya sebelum kita masak kita cuci bersih lalu kita godok sampai mateng biar nanti mengosengnya lebih mudah ikuti videonya dengan wajan lalu kita kari sedikit minyak lalu bumbunya ini kita oseng kita oseng-oseng dulu sampai mateng ya teman-teman bahan-bahannya seperti bubis dan lain-lainnya lalu setelah semuanya mateng kita angkat dulu ini gangso ya teman-teman kalau di hongkong namanya gangso rasanya itu harum seperti seledri ya teman-teman di indom namanya seledri ya terus yibin ini namanya yibin yibin rasa ikan ini tuh daging ikan seperti hakso kayak gitu bentuknya segi 4 lalu digoreng jadi namanya yibin kalau di hongkong ya teman-teman bagi teman-teman yang bingung mau memasak apa malam nanti buat bosna atau soh saja ini oseng-oseng mie putih dan sangat mudah dan simpel dipraktekkan jadi tidak harus maknasi ya menu-nya itu setelah matang lalu kita masukkan mie putihnya ya teman-teman lalu kita masukkan mie putihnya seperti ini bagi teman-teman yang bingung mau masak apa silahkan menu ini ya ini simpel dan sangat mudah dipraktekkan lalu kita kasih sedikit garam bubuk ya teman-teman biar rasanya lebih nikmat kita kasih sisap asin terbukti saja karena orang-orang tidak menyukai asin selamat mencoba semoga bermanfaat tutup terus channel aku ya tulis apa ke channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye-bye bye-bye